YUN YU SI Leng Yun Kong sedikit mengernyit. Dia sudah menebak siapa orang itu. Leng Yun Kong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, benda tua itu sebenarnya telah menembus alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Itu sebenarnya dia. Apakah dia benar-benar berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi? Wajah Sing Tian dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Dekan Akademi Jiwa Suci, Yun Yu Si. Itu benar. Suara ini milik Dekan Akademi Jiwa Suci, Yun Yu Si. Itu hebat. Setelah keterkejutan awal, para murid fraksi Bei Suan bersorak gembira. Benda lama ini sudah hilang puluhan tahun. Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Bagaimana dia bisa menembus tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi? Ye Qian Sui sepertinya telah melihat matahari terbit dari barat. Desir. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di atas fraksi Bei Suan. Aura yang melonjak datang dari orang ini. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki sikap abadi. Dia adalah Dekan Akademi Jiwa Suci, Yun Yu Si. Dia benar-benar berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Benda lama ini benar-benar berhasil menerobos. Bahkan jika Yun Yu Si berada tepat di depannya, dia masih tidak percaya bahwa Yun Yu Si telah membuat terobosan ke alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Tingkat budidayanya telah melampaui tingkatan Halmaster. Penatua Chang Yun gemetar, tampak sangat ketakutan. Kemunculan Yun Yu Si membuat semua orang di Istana Dewa Raja merasa terancam. Master Pavilion Scarlet Abyss, Patriark Tua Zhang, Penatua Wufeng, Master Sekte Singtian, sudah lama sekali. Mata tua Yun Yu Si menyapu mereka saat dia mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Yun Yu Si, apakah kamu tidak berkeliling? Mengapa dia berada di wilayah Suan Utara? Singtian yang pertama bertanya. Dia sudah beberapa dekade tidak bertemu Yun Yu Si. Pertemuan besar pemurnian pil semakin dekat. Terlebih lagi, ini adalah kompetisi antara para alkemis jenius dari generasi muda. Patua tentu saja harus kembali dan melihatnya. Yun Yu Si tertawa kecil. Dia sudah mengambil pil obat dan menyerahkannya kepada Singtian saat dia berbicara. Pil kelas delapan. Singtian sangat gembira. Pil kelas delapan ini cukup untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jelas sekali bahwa Yun Yu Si adalah seorang alkemis kelas delapan. Ciyuan, yang berada di samping, berkata, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Saya tidak menyangka Anda akan membuat terobosan ke alam transformasi ilahi tingkat delapan. Ini benar-benar tidak terduga. Patua hanya berhasil membuat terobosan secara kebetulan. Yun Yu Si tersenyum rendah hati. Alasan mengapa Singtian dan yang lainnya terkejut bahwa Yun Yu Si telah menembus alam transformasi ilahi tingkat kedelapan adalah karena Yun Yu Si hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat kelima beberapa dekade yang lalu. Dia telah menembus tiga tingkatan hanya dalam beberapa dekade. Menembus tiga tingkatan alam transformasi ilahi hanya dalam beberapa dekade sudah merupakan kecepatan yang mengerikan. Perlu dicatat bahwa Ciyuan hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi beberapa dekade yang lalu. Justru karena inilah Singtian dan yang lainnya sangat terkejut. He he, basis kultifasi semua orang juga meningkat pesat. Yun Yu Si tersenyum, terlihat sangat ramah. Pada titik ini, Yun Yu Si memandang Leng Yun Kong. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Yun Yu Si berkata dengan dingin, Leng Yun Kong, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Ambisimu semakin besar. Mendengar ini, Leng Yun Kong berkata dengan dingin, Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Patua tidak mau ikut campur dalam urusanmu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayah Suan Utara, bukan wilayah Tyren. Wilayah Suan Utara bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Yun Yu Si bukanlah seorang budak atau sombong. Sekarang basis budidayanya telah melampaui Leng Yun Kong, dia tentu saja tidak akan takut padanya. Yun Yu Si, ini bukan urusanmu. Aku menyarankanmu untuk enyahlah, kata Leng Yun Kong dingin. Leng Yun Kong tidak menyangka basis budidaya Yun Yu Si melampaui miliknya. Jika mereka bertarung, bahkan jika Leng Yun Kong memiliki kekuatan kekacauan primordial, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yun Yu Si. Apalagi masih ada Chi Yuan, Leng Yun Kong tidak terlalu sombong sehingga dia bisa menghadapi dua orang sendirian. Tetua pertama, segera kirim pesan ke tetua ketiga ras iblis. Leng Yun Kong mengirimkan suaranya. Tuan Istana, apakah Anda berencana membiarkan tetua ketiga mengambil tindakan? Ye Kiansui mengirimkan suaranya dan menatap Leng Yun Kong. Sing Tian terluka parah dan kekuatan Zhang Wu Hun telah diberikan kepada Chi Yuan. Saat ini, hanya Chi Yuan dan Yun Yu Si yang menjadi ancaman. Bukankah tetua ketiga ingin kita menjatuhkan Sekte Bei Suan dan Akademi Jiwa Suci? Sejak Yun Yu Si muncul, ini adalah kesempatan terbaik. Pada saat itu, apalagi Sekte Bei Suan, bahkan wilayah janji pun akan berada di bawah kendali kita. Leng Yun Kong mentransmisikan suaranya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan itu. Iya, saya akan segera mengirimkan pesan kepada tetua ketiga. Ye Kiansui menjawab dengan penuh semangat. Mentransmisikan suaramu. Yun Yu Zi tersenyum dan berkata, Leng Yun Kong, jangan mengirapak tua tidak tahu tentang kuil Raja Dewa yang berkolusi dengan ras iblis. Saat dia berbicara, sosok Yun Yu Zi diam-diam muncul di depan Ye Kiansui. Tekanan mengerikan menyelimuti Ye Kiansui, membuatnya takut. Tetua pertama, berhati-hatilah. Leng Yun Kong kaget. Diam-diam dia terkejut dengan kecepatan mengerikan Yun Yu Zi. Bahkan dia tidak bisa bereaksi. Ledakan. Uff. Yun Yu Zi tidak segan-segan menyerang. Hanya dengan lambayan tangannya, kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang Ye Kiansui sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Hanya dengan lambayan tangannya, Ye Kiansui terluka parah. Yun Yu Zi tidak membunuhnya. Ye Kiansui sangat ketakutan hingga pikirannya menjadi kosong. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Apalagi dia tidak memiliki kemampuan menghindar. Penatua yang hebat, para petinggi istana Dewa Raja menjadi pucat karena ketakutan. Kecepatan Yun Yu Zi terlalu menakutkan. Serangannya terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kekuatan Yun Yu Zi telah mencapai tingkat seperti itu. Ciyuan mengerutkan kening dan berpikir. Sing Tian, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya tercengang. Puluhan ribu murid Sekte Bei Suan bersorak kegirangan. Bahkan Leng Yun Kong pun tidak bisa menghentikannya. Jelas sekali bahwa kekuatan Yun Yu Zi pasti berada di atas kekuatan Leng Yun Kong. Konyol. Leng Yun Kong sangat marah. Wajahnya sangat ganas. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Ledakan. Leng Yun Kong yang marah menginjak kekosongan dan menembak. Dengan ledakan keras, dia bergegas menuju Yun Yu Zi. Auranya sangat keras dan menakutkan. Pa. Dengeng dengungan. Yun Yu Zi tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar. Keterampilan bela diri kelas menengah. Mantra pengikat jiwa. Yun Yu Zi tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Tak lama setelah itu, rangkaian rune yang memancarkan cahaya hijau melesat dan menjebak Leng Yun Kong yang sedang menembak. Hal lama, Anda pikir Anda bisa menjebak saya? Leng Yun Kong berteriak dengan marah. Kekuatan yang menakutkan meledak. Leng Yun Kong meraung dan dengan paksa memutus rantai rune. Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah sebuah rune? Yun Yu Zi mencibir. Apa? Wajah Leng Yun Kong tiba-tiba berubah. Boom-boom-boom. Dengeng Dengungan. 852. Tuan Istana. Ledakan mengerikan itu membuat takut semua orang di kuil Raja Dewa. Bagaimanapun, Yun Yu Zi lah yang menyerang. Dengeng Dengungan. Sesaat kemudian, hembusan angin yang mengerikan menyapu, secara paksa menyebarkan energi ledakan yang mengerikan itu. Sosok Leng Yun Kong muncul di depan semua orang. Dia tidak terluka. Itu benar, Leng Yun Kong tidak terluka. Perisai energi ungu terkondensasi di permukaan tubuh Leng Yun Kong. Itu adalah tubuh Fajra. Pada saat rantai rune meledak, Leng Yun Kong secara naluriah memadatkan penghalang energi untuk memblokir kekuatan menakutkan ini. Kekuatan rantai rune sangat menakutkan sehingga tidak dapat menghancurkan perisai energi Leng Yun Kong. Jelas sekali betapa menakutkannya hal itu. Sing Tian segera mengingatkannya, Yun Yu Zi, Leng Yun Kong memiliki kekuatan keabadian. Hati-hati. Kekuatan keabadian. Pantas saja auranya begitu ganas. Yun Yu Zi sedikit mengernyit saat wajah lamanya menjadi lebih serius. Rantai rune tidak dapat menghancurkan perisai energi Leng Yun Kong, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan keabadiannya. Leng Yun Kong menatap Yun Yu Zi dan berkata dengan dingin, Apakah hanya ini yang kamu punya saat berada di alam transformasi ilahi tingkat delapan? Ledakan. Dengeng dengungan. Setelah perisai energi dilepas, Leng Yun Kong terus berlari keluar dengan ganas. Aura dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu bergetar hebat. Aura mengerikan membuat orang gemetar. Yun Yu Zi tidak berani gegabuh. Kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke delapan meledak. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan bumi. Cahaya putih yang menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Aura Yun Yu Zi langsung menembus tingkat ke sembilan dari alam transformasi ilahi. Aura dan kekuatannya berada di atas Leng Yun Kong. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Leng Yun Kong tiba dalam sekejap mata dan dengan kejam meninju Yun Yu Zi. Ledakan. Energi putih muncul di depan Yun Yu Zi dan memblokir pukulan Leng Yun Kong. Dampak dari tabrakan itu bergulung-guling di udara. Leng Yun Kong, bawa pasukanmu dan keluarlah dari wilayah Suan Utara. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kata Yun Yu Zi dingin, wajah lamanya menjadi dingin. Benar-benar, itu tergantung pada kemampuan Anda. Leng Yun Kong berkata dengan galak. Memiliki kekuatan esensi kekacauan, Leng Yun Kong cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hah! Yun Yu Zi mendengus dengan dingin. Tangannya berubah lagi dan energi putih yang berkumpul di depannya melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan, membuat Leng Yun Kong terbang. Tubuh berlian, Leng Yun Kong berteriak dan sekali lagi memadatkan perisai energi. Kekuatan pertahanan perisai energi yang dipadatkan dari energi primordial bisa dikatakan sangat menakutkan. Seolah-olah ia bisa melawan kekuatan apapun. Boom-boom. Berdengung. Saat Leng Yun Kong dikirim terbang, Yun Yu Zi telah menembak secara eksplosif, dan segera melancarkan serangan yang dahsyat. Pertempuran sengit terjadi, dan ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Sepertinya mereka berimbang, tapi Yun Yu Zi memiliki sedikit keuntungan. Yun Yu Zi sangat kuat sehingga Leng Yun Kong tidak bisa menekannya sama sekali. Xing Tian semakin terkejut saat dia melihatnya. Dengan kekuatan Yun Yu Zi, saya khawatir dia telah mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Dibandingkan dengan ahli kekuatan misterius itu, dia tidak kalah, kata Chi Yuan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Chi Yuan merasa malu dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Kekuatan dekan pasti melebihi kekuatan Leng Yun Kong. Serangan Yun Yu Zi memang luar biasa. Leng Yun Kong sudah mati kali ini. Senior Yun Yu Zi, bunuh Leng Yun Kong. Bunuh Leng Yun Kong. Puluhan ribu murid klan Beisuan meraung ke langit. Wajah mereka memerah karena ekstasi dan kegembiraan. Semakin banyak Leng Yun Kong bertarung, dia menjadi semakin marah dan sedih. Tidak peduli betapa rumit dan kejamnya serangan itu, semuanya dapat dinetralkan oleh Yun Yu Zi. Bahkan ada beberapa yang jelas-jelas hendak dipukul, namun Yun Yu Zi masih berhasil mengelak dengan cara khusus. Pertarungan intensitas tinggi itu sangat mengejutkan. Mustahil membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan mengerikan itu. Bahkan Chi Yuan, Xing Tian, dan yang lainnya tercengang saat ini. Dalam kesan mereka, kekuatan tempur Yun Yu Zi tidak begitu kuat. Apa yang mereka lihat hari ini benar-benar menjungkir balikkan pemahaman mereka tentang Yun Yu Zi. Seolah-olah Yun Yu Zi telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama bertahun-tahun. Beraninya kamu, Leng Yun Kong mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajahnya sangat ganas, seperti singa yang marah. Leng Yun Kong berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak bisa menekan Yun Yu Zi. Bahkan kekuatan primordial tidak berguna. Yun Yu Zi adalah tipe yang semakin kuat saat dia bertarung, yang membuat Leng Yun Kong gila. Gemuruh. Dengeng dengungan. Setelah tabrakan langsung terakhir, Leng Yun Kong menggunakan kekuatan mengerikan untuk mundur dengan cepat. Ini jelas pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Sebagai ahli terkuat di benua itu, dia kini ditekan oleh lawannya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Leng Yun Kong. Dengeng dengungan. Leng Yun Kong menggunakan kekuatan primordial dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan puncaknya seperti banjir yang meletus, sangat bergejolak. Seni surgawi. Cakar hades. Saat mundur, Leng Yun Kong membentuk segel dengan kedua tangannya, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, dan berteriak. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Di atas kepala Leng Yun Kong, cakar energi ungu besar yang panjangnya puluhan ribu kaki terbentuk. Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, ia menembus udara. Aura destruktifnya menyesakkan, dan kekuatan mengerikan itu membuat orang putus asa. Apakah ini kekuatan penuh Leng Yun Kong? Para eselon atas dari fraksi Beisuan ketakutan. Kekuatan penuh Leng Yun Kong telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Sangat menakutkan. Seni surgawi. Telapak angin asura. Yun Yuzi tidak berani gegabuh. Dia menggunakan seluruh esensi sejatinya, membentuk segel lain dengan kedua tangannya, dan berteriak. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Jejak telapak tangan putih besar yang panjangnya puluhan ribu kaki terbang seperti telapak tangan Buddha, memberi orang perasaan bahwa itu tak tertandingi. Ledakan. Ledakan. Off. Berdengung. Berdengung. Di bawah tatapan mata orang-orang yang sangat ketakutan dan gugup, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Leng Yun Kong memuntahkan setegup darah dan langsung terlempar. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini. Ini tidak mungkin. Mustahil. Dari mana tua ini mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Leng Yun Kong kaget dan menatap Yun Yuzi dengan mata terbuka lebar. Tuan Kuil. Melihat Leng Yun Kong memuntahkan darah, para tetua dan ahli kuil Raja Dewa berteriak panik. Tak satupun dari mereka yang berani percaya bahwa kekuatan Yun Yuzi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di bawah kekuatan penuh kekuatan primordial dan seni surgawi, Leng Yun Kong masih bukan tandingan Yun Yuzi. Akhirnya, rasa takut muncul di lubuk hatinya. Leng Yun Kong, pak tua akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera keluar dari sini, kata Yun Yuzi dingin. Namun sebelum dia selesai berbicara, wajah lamanya tiba-tiba berubah. 853. Ras Setan. Ekspresi Ciyuan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya berubah drastis. Kata, Ras Iblis, menimbulkan ketakutan di hati mereka. Elit Ras Iblis sendirian menekan pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang. Itu adalah mimpi buruk bagi pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang. Itu benar-benar elit Ras Iblis. Aura yang sangat jahat. Zhang Tianyun mengerutkan kening, matanya berkedip ketakutan. Elit Ras Iblis, Xing Tian dan para petinggi fraksi Beisuan sangat bingung. Mereka belum pernah mendengarnya, namun aura jahat di udara membuat mereka sangat waspada. Aura ini, itu dia. Ekspresi Yun Yuzi sangat serius, seolah dia sudah menebak siapa orang itu. Yun Yuzi, bertahun-tahun telah berlalu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Terakhir kali kita berpisah, aku tidak menyangka kamu telah menembus alam transformasi ilahi tingkat 8. Sungguh mengejutkan, suara yang agak dingin terdengar di atas fraksi Beisuan. Saat suara itu terdengar, ki hitam aneh muncul dari udara tipis, mengembun menjadi sosok manusia. Pandai besi kelas 8, Yun Yuzi mengenal elit Ras Iblis. Ciyuan sedikit mengernyit, menatap Yun Yuzi dengan kaget. Sebenarnya ada elit pandai besi kelas 8 di antara para Iblis. Pandai besi kelas 8, tidak hanya Ciyuan, Zhang Wuhun dan yang lainnya juga cukup kaget. Sebagai pandai besi, mereka bisa merasakan kekuatan jiwa kekerasan yang berasal dari elit Ras Iblis. Tetua Agung, melihat orang ini, ekspresi Leng Yun Kong berubah drastis, dan dia berlutut ketakutan. Para elit kuil Raja Dewa juga berlutut dan berkata dengan hormat, Salam, Tetua Agung. Leng Yun Kong tidak pernah menyangka bahwa Tetua Agung Ras Iblis akan muncul secara pribadi. Besar. Dengan tindakan Grand Elder secara pribadi, Yun Yuzi dan yang lainnya pasti akan musnah. Leng Yun Kong sangat gembira. Kerjasama antara Tetua Ras Iblis dan Leng Yun Kong sudah cukup untuk melenyapkan Yun Yuzi dan yang lainnya. Melihat lelaki tua itu dengan tatapan serius, Yun Yuzi mengerutkan kening dan berkata, Mo Zong. Pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Itu adalah Tetua Agung Ras Iblis, Mo Zong. Wajah Mo Zong penuh kerutan dan tampak ganas, seperti setan, sangat menakutkan. Aura jahat yang sangat menakutkan yang telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Penatua Agung dari Ras Iblis, orang ini bahkan lebih kuat dari dua lainnya, kata Chi Yuan dengan sungguh-sungguh. Tekanan yang berasal dari tubuh Mo Zong membuat Chi Yuan merasakan tekanan yang sangat besar. Zhang Wu Hun memandang Mo Zong dan bertanya dengan kaget, seberapa menakutkan kekuatan klan Iblis. Tekanan mengerikan dari Mo Zong mengintimidasi semua orang yang hadir, menyebabkan mereka diliputi ketakutan. Awalnya, mereka mengira kemunculan Yun Yuzi dapat menyelesaikan bencana ini dan memberikan harapan kepada semua orang. Tanpa diduga, Tetua Pertama Ras Iblis datang. Pakar yang begitu menakutkan telah menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Mo Zong, apa yang kamu coba lakukan? Apa tujuannya? Yun Yuzi bertanya dengan suara rendah. Dia menatap Mo Zong dengan waspada. Karena Yun Yuzi bisa mengenali Tetua Agung dari Ras Iblis, jelas sekali bahwa mereka pernah bertarung sebelumnya. Sepertinya pemahaman Yun Yuzi tentang benua itu jauh lebih dalam daripada Chi Yuan dan yang lainnya. Mendengar ini, Mo Zong tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum jahat dan berkata, Yun Yuzi, kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari klan Iblis menyebar dengan gila-gilaan, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Ki hitam dalam jumlah besar membubung ke langit, menutupi puluhan ribu kaki dalam sekejap mata. Seolah-olah kehampaan itu diselimuti kegelapan. Yun Yuzi, sudah lama tidak bertemu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu di alam transformasi ilahi tingkat delapan. Aku yakin alam master prasastimu pasti sudah meningkat pesat. Tetua ini ingin menguji runemu, Mo Zong berkata dengan arogan, Ki jahatnya membumbung tinggi ke langit. Yun Yuzi bukan hanya dekan Akademi Jiwa Suci, tapi dia juga seorang master prasasti tingkat delapan. Dia memiliki prestise yang besar di benua itu dan dikenal sebagai master prasasti terkuat. Tetua pertama, aku akan menangani mereka. Kata Leng Yun Kong sambil menatap Ciyuan dengan tatapan tajam dan main-main. Mo Zong melirik Leng Yun Kong dan berkata, Terserah kamu. Ledakan. Mo Zong tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan menembak dengan agresif. Di belakangnya, tornado ki hitam besar muncul. Wajah arogannya tampak dipenuhi rasa jijik. Yun Yuzi tidak berani gegabuh. Ia tidak berani meremehkan lawannya. Dia mengedarkan energi asal sejatinya dengan sekuat tenaga, gerakan tangannya berubah dengan cepat. Rune misterius terkondensasi dari udara tipis, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Rune tingkat bumi kelas menengah. Segel mistik surgawi jiwa bumi. Yun Yuzi segera menggunakan Rune tingkat bumi. Dengan lambayan tangannya, sebuah Rune melesat seperti kilat, langsung berubah menjadi segel energi menakutkan yang tingginya puluhan ribu kaki. Meskipun itu hanya Rune tingkat bumi, ketika digunakan oleh ahli di alam transformasi ilahi tingkat delapan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Yun Yuzi, apakah kamu meremehkanku? Apa menurutmu Rune tingkat bumi kelas menengah ini bisa menanganiku? Kata Mo Zong dengan wajah penuh penghinaan. Merusak. Mo Zong tidak menunjukkan rasa takut. Dengan teriakan dingin, dia bergegas maju dengan gila, berniat menggunakan tubuhnya untuk menghadapi segel energi yang menakutkan itu secara langsung. Melihat pemandangan ini, Ciyuan dan Zhang Muhun begitu ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Ledakan. Gemuruh. Deng. Dengungan. Kecepatan Mo Zong sangat mencengangkan. Dia seperti sambaran petir hitam, menabrak segel energi dengan ledakan, langsung menembusnya. Saat Mo Zong bergegas maju, segel energi meledak di belakangnya, mengguncang langit dan bumi serta mengguncang seluruh wilayah Suan Utara. Kekuatan mengerikan dari Rune tingkat bumi tidak bisa menghentikan Mo Zong sama sekali. Kekuatan yang dikeluarkan Mo Zong telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Rune tingkat bumi bermutu tinggi. Binatang surgawi yang berkobar. Tangan Yun Yuzi berubah lagi. Rune ditembakkan satu demi satu, langsung berubah menjadi binatang api yang menakutkan dengan aura mengerikan. Mereka dengan terburu-buru bergegas menuju Mo Zong, mengaum berulang kali. Huh, Mo Zong dengan dingin mendengus. Energi asal sejati tipe S di tubuhnya diaktifkan, dan energi tipe S yang mengerikan meletus. Kemanapun Mo Zong lewat, ruang angkasa membeku menjadi S dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatannya sangat besar dan tidak dapat dihentikan. Selusin binatang api yang menyerbu langsung berubah menjadi patung S. Serangan berturut-turut Yun Yuzi tidak bisa menghentikan Mo Zong. Setelah menembus kekuatan Yun Yuzi, Mo Zong tiba dalam sekejap. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis saat dia tanpa ampun melayangkan telapak tangannya ke arah Yun Yuzi. Deng, dengungan. Angin palem bersiul saat meledak, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Deng, dengungan. Yun Yuzi tidak mau kalah dan membalasnya dengan serangan telapak tangan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan penghancur menyapu dengan liar. Setelah tabrakan sengit, Yun Yuzi akhirnya berhasil memblokir Mo Zong. Keduanya berimbang. Kamu memang tidak lemah. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan sepertimu. Mo Zong tertawa gembira saat niat bertarung yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Saat dia berbicara, Mo Zong telah melancarkan serangan hiru pikuk. Setiap pukulan dan tendangan dilakukan dengan cepat dan kejam. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. 854. Lapisan energi menakutkan menutupi langit di atas istana fraksi Beisuan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, termasuk Chi Yuan dan Zhang Wu Hun, memiliki ekspresi kaget dan ketakutan di wajah mereka. Pertarungan sengit antara Yun Yuzi dan Mo Zong membuat semua orang menahan nafas. Ini tampak seperti pertarungan hidup dan mati, tetapi Chi Yuan dan yang lainnya dapat melihat bahwa Yun Yuzi, yang baru saja mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-8, lebih rendah dari Mo Zong dalam hal kecepatan dan kekuatan. Kekuatan Yun Yuzi mungkin tidak sebanding dengan tetua agung ras iblis. Tingkat kultifasi Mo Zong hampir mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-8, Chi Yuan mengerutkan kening saat perasaan tidak nyaman yang kuat melonjak di dalam hatinya. Lupa, apakah kamu tidak khawatir, atau kamu meremehkanku? Leng Yun Kong, yang menyerang dengan liar, mencibir sambil menyombongkan diri atas kemalangan Chi Yuan. Tidak baik, ekspresi Chi Yuan sedikit berubah, tapi sudah terlambat. Ledakan. Saat perhatian Chi Yuan terganggu, Leng Yun Kong memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada Chi Yuan. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu membuat Chi Yuan terbang. Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Leng Yun Kong mencibir dengan arogan sambil melirik Yun Yuzi, yang secara bertahap dirugikan. Dengan cibiran menghina, Leng Yun Kong melanjutkan serangan lainnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran sengit terus berlanjut. Menghadapi serangan ganas Mo Zong, Yun Yuzi mulai goyah. Kesenjangan di antara mereka semakin besar dan besar, dan pada akhirnya, dia bahkan sedikit bingung. Serangan langsung yang gila-gilaan itu menghabiskan banyak Yuan sejati. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan keras Mo Zong mendarat di tubuh Yun Yuzi satu demi satu. Seberapa mengerikankah kekuatan ahli alam transformasi ilahi tingkat sembilan? Yun Yuzi diam-diam mengeluh. Dia akhirnya mencapai tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi, tetapi sebelum dia bisa pamer, dia ditekan oleh lawan yang lebih kuat. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Yun Yuzi, apakah kamu sudah mencapai batasmu? Mo Zong bertanya sambil tersenyum jahat. Saat dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bertambah cepat, setidaknya beberapa kali lebih cepat. Mo Zong benar-benar menahan diri. Wajah lama Yun Yuzi tiba-tiba berubah, dan dia terkejut. Ledakan. Off. Saat Yun Yuzi terkejut, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Yun Yuzi, menyebabkan dia memuntahkan darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat ke depan. Kekuatan Mo sangat menakutkan. Yun Yuzi tidak akan bertahan lama. Zhang Wu Hun, yang menyaksikan pertempuran itu, sangat khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Mo Zong berkedip-kedip dengan cara yang aneh tanpa pola apapun, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba mendekati Yun Yuzi. Ledakan. Mo Zong langsung mendekat. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya hitam saat tanpa ampun menghantam Yun Yuzi. Dengan ledakan yang mengguncang surga, riak energi destruktif menyebar hingga seratus ribu kaki. Namun, serangan telapak tangan Mo Zong gagal. Suara mendesing. Suara mendesing. Yun Yuzi bukanlah tandingan Mo Zong dalam pertarungan langsung. Mo Zong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan mengeluarkan monster tua ini. Yun Yuzi mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Menghadapi lawan yang menakutkan seperti Mo Zong, Yun Yuzi tidak percaya diri sama sekali. Hallmaster tidak bisa mengalahkan Leng Yun Kong, dan Yun Yuzi terluka. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan macam apa yang dimiliki Rasi Bliss? Mengapa ada pakar yang begitu menakutkan? Bahkan senior Yun Yuzi tidak bisa mengalahkannya. Sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Melihat Yun Yuzi terluka dan Ciyuan bukan tandingan Leng Yun Kong, Eselon atas dan murid fraksi Bei Suan panik. Harapan yang telah tersulut dengan susah payah sekali lagi padam. Mo Zong mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Zhang Tianyun menjadi lebih serius, dan dia mulai merasa cemas. Tiga tetua Akademi Jiwa Suci ada di sini, tiba-tiba Sing Tian berkata, merasakan aura menakutkan dari beberapa ahli rilem transformasi jiwa bergegas mendekat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Enam orang tua tiba, mereka adalah empat tetua dan dua pelindung Akademi Jiwa Suci, semuanya di alam transformasi jiwa. Huff, beberapa orang lagi datang untuk membuang nyawa mereka. Penatua Chang Yun tertawa dingin, menikmati kemalangan orang lain. Tetua ketiga Bei King Jue mencibir. Bukankah ini bagus? Kita tidak harus pergi ke Akademi Jiwa Suci. Jika kita menjatuhkan mereka sekarang, kita bisa langsung mengendalikan Akademi Jiwa Suci. Dengan Tetua Agung Ras Iblis yang secara pribadi pergi berperang, Kuil Raja Ilahi tidak akan panik tidak peduli berapa banyak ahli yang datang. Yun Yuzi bisa dikatakan yang terkuat di benua itu. Jika dia tidak bisa mengalahkan Mozong, siapa lagi yang bisa? Kekuatan Grand Elder dari Demon Rache sangat menakutkan. Di antara para iblis, masih ada iblis darah, tiga jiwa, dan Raja Iblis yang lebih kuat dari Mozong. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya para iblis. Dekan, melihat Yun Yuzi terluka dan wajah lamanya pucat, Wang Jiuchong dan yang lainnya panik. Tetua Agung, bantulah Master Pavilion Scarlet. Yun Yuzi buru-buru berkata, mata lamanya menatap Mozong dengan waspada. Tetua Agung, ayo pergi. Pelindung pavilion artefak abadi berteriak, aura mengerikannya meletus. Dia tidak bisa menonton ini lagi. Niat membunuh Grand Elder melonjak. Wajah lamanya sangat ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, orang tua tidak tahan lagi. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan ragu. Pergi. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang menakutkan meletus. Para tetua pelindung pavilion artefak abadi dan para tetua Akademi Jiwa Suci semuanya menyerang, segera pergi membantu Chi Yuan. Datang, ayo, biarkan tuan istana ini membunuh sepuasnya. Leng Yun Kong mencibir mengejek, terlihat lebih garang dan sombong. Leng Yun Kong, mereka masih berguna. Jangan bunuh mereka. Mozong melirik Leng Yun Kong. Ya, yakinlah, penatua Agung. Leng Yun Kong berkata dengan hormat, lalu berinisiatif melancarkan serangan yang dahsyat. Delapan ahli rilem transformasi jiwa bergandengan tangan dengan Chi Yuan dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan sengit antara hidup dan mati kembali terjadi. Leng Yun Kong bertarung satu lawan sembilan, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Di saat yang sama, Mozong melancarkan serangan lagi. Dengeng dengungan. Yun Yuzi mengedarkan asal sejatinya dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya putih menyelaukan melesat ke langit, menerangi kehampaan yang redup. Dia mengeluarkan armor pertempuran artefak abadi dan liontin giyok artefak abadi zamrut. Auranya melonjak pesat, dan kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang langit dan bumi. Ini adalah kondisi Yun Yuzi yang paling kuat. Datang, patua tidak perlu takut dalam pertarungan hidup dan mati. Teriak Yun Yuzi dengan ganas, aura mengerikannya melonjak hebat, seolah dia akan bertarung sampai mati. Menggunakan seluruh kekuatanmu adalah langkah bijak. Kata Mozong sambil tersenyum jahat. Desir. Saat dia selesai berbicara, sosok Mozong berubah menjadi gas hitam yang aneh dan menghilang tanpa jejak. Desir. 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 Runet ingkat abadi. Domain mutlak. 855. Desir. Desir. Ledakan. 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 Mozong melancarkan serangan hirup pikuk, dan garis hitam mengenai perisai energi emas Yun Yuzi satu demi satu. Kekuatan Mozong sangat menakutkan, tapi dia tidak bisa mengguncang perisai energi emas Yun Yuzi. Runet ingkat abadi. Setelah serangan hirup pikuk itu berakhir, suara halus Mozong terdengar. Sosok yang berkedip-kedip itu mau tidak mau berhenti dan menatap Yun Yuzi dengan tidak percaya. Runet ingkat abadi. Pada saat yang sama, Chi Yuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Bahkan Leng Yun Kong dan elit kuil raja dewa lainnya pun terkejut. Itu sebenarnya adalah rune tingkat abadi. Chi Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benda tua ini benar-benar dapat menyempurnakan rune tingkat abadi. Ini adalah rune legendaris. Selama ribuan tahun, tidak ada master prasasti yang mampu menyempurnakannya. Leng Yun Kong sangat terkejut. Mereka hanya mendengar tentang rune tingkat bumi dan melihat kekuatannya yang menakutkan. Sedangkan untuk rune tingkat imortal, mereka hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Bahkan orang terkuat di benua itu, Leng Yun Kong, belum pernah melihatnya. Rune tingkat abadi. Ini adalah rune legendaris. Rune tingkat abadi sangat menakutkan dan tidak kalah dengan seni dewa. Jika senior Yun Yuzi menggabungkan keduanya, kekuatannya tidak terbayangkan. Untuk bisa melihat rune tingkat imortal dalam hidupku, itu layak untuk diperjuangkan. Para murid fraksi Beisuan menjadi gempar, dan para murid master prasasti bahkan lebih bersemangat dan terkejut. Dengeng dengungan. Kekuatan dahsyat menyebar dari perisai emas. Auranya melonjak, dan kemudian tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak baik, ekspresi Mo Zong sedikit berubah, dan dia dengan cepat mundur. Kekuatan mengerikan itu menyapu dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyusul Mo Zong dalam sekejap mata. Ekspresi Mo Zong berubah lagi, dan dia segera berteriak, perlindungan Moki. Ledakan. Meski begitu, kekuatan mengerikan itu masih membuat Mo Zong terbang. Untungnya, dia telah memadatkan perisai energi. Jika tidak, kekuatan penghancurnya akan melukai Mo Zong. Kombinasi dari rune tingkat imortal dan keterampilan bela diri tingkat bumi, dan sebuah benda dewa, sebenarnya sangat kuat. Mo Zong mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Melihat pemandangan ini, Chi Yuan dan yang lainnya tercengang. Leng Yun Kong juga kaget dan lupa bertarung. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Mungkinkah gelombang pertempuran akan berbalik? Kekuatan ledakan Yun Yuzi membuat semua orang melihat harapan. Wajah mereka yang awalnya ketakutan dan khawatir kini dipenuhi dengan senyuman harapan. Dan ini adalah tanda pertahanan. Tua ini memang tidak sederhana. Namun, kelemahannya ada pada pertarungan jarak dekat. Mo Zong mengerutkan kening. Memikirkan hal ini, Mo Zong mendorong di menuannya hingga batasnya dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia mempercepat lagi dan lagi, mencapai kecepatan ekstrim. Mo Zong tiba dalam sekejap mata dan segera melayangkan pukulan. Dan pukulannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan angin dari pukulannya berubah menjadi bila angin yang menakutkan. Yun Yuzi yang merasakan hal ini tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia tidak mengelak sama sekali. Dia sangat percaya diri dengan jimat kelas abadi miliknya. Ledakan. Berdengung. Tinju Mo Zong hancur, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Energi destruktif sekali lagi menghancurkan kehampaan dengan kejam, dan tanah runtuh. Tubuh semua orang gemetar. Apa? Namun yang mengejutkan Mo Zong adalah meski dengan kekuatan penuhnya, pukulan ini masih belum mampu yang halang energi Yun Yuzi. Jimat tingkat abadi sungguh menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Mo Zong sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa kekuatan penuhnya tidak dapat menembus kekuatan pertahanan dari jimat kelas abadi. Mo Zong, jangan meremehkan jimat tingkat keabadian. Jimat tingkat keabadian orang tua bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik keabadian biasa. Kata Yun Yuzi dingin, matanya yang tajam menatap ke arah Mo Zong. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Domain air tanpa batas. Zen Yuan yang memiliki atribut air yang menakutkan meledak, dan Yun Yuzi meraung. Wilayah air yang luas muncul dari udara tipis, menjebak Mo Zong di dalamnya. Itu sangat besar hingga seperti laut. Ini sangat mengejutkan. Kombinasi jimat tingkat abadi dan teknik bela diri tingkat bumi membuat kekuatan domain air tanpa batas menjadi sangat menakutkan. Huff, Anda pikir Anda bisa menjebak orang tua ini? Mo Zong meraung dengan marah. Dia mendorong di menuannya yang menakutkan hingga batasnya, ingin secara paksa keluar dari wilayah air. Desir, Desir. Saat Mo Zong mengaktifkan demonik Yuannya, serangkaian tornado air yang mengerikan melesat dari segala arah seperti ular piton raksasa, momentumnya mengancam. Hah. Mo Zong mendengus keras. Dia membuka tangannya, telapak tangan menghadap keluar, dan mengembunkan ki hitam yang aneh. Wilayah air di sekitarnya dibubarkan secara paksa. Teknik iblis. Pedang iblis menghancurkan langit dan bumi. Mo Zong tiba-tiba meraung sambil melambaikan tangannya. Pedang hitam yang mengerikan ditembakkan dalam serangan yang ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Puting beliung bertabrakan dengan pedang hitam. Serangkaian ledakan terdengar dari wilayah air, menyebabkan wilayah air berguncang. Harus diakui bahwa kekuatan Mo Zong sangat menakutkan. Dia dengan mudah menghancurkan puting beliung. Jelas sekali bahwa teknik iblis dari teknik iblis sangat kuat. Apalagi yang kamu punya. Gunakan. Mo Zong meraung, auranya melonjak. Apalagi yang kamu punya. Apakah Anda berbicara dengan Master Prasasti? Jawab Yun Yuzi Dingin. Jimat tingkat bumi tingkat tinggi. Kutukan petir. Yun Yuzi mengeluarkan jimat lainnya. Dengan lambayan tangannya, jimat itu terbang, berubah menjadi energi putih besar yang menutupi seluruh lautan. Permukaan lapisan energi ditutupi petir. Energi atribut petir sangat menakutkan. Tampaknya Yun Yuzi juga khawatir Mo Zong akan melarikan diri dari wilayah air, jadi dia mengambil tindakan pencegahan. Hal yang menakutkan tentang Master Prasasti adalah mereka bisa menyempurnakan semua jenis jimat ofensif. Bahkan jika mereka tidak perlu mengembangkan keterampilan bela diri, mereka dapat menggunakan jimat untuk menunjukkan kekuatan mengerikan yang tidak kalah dengan keterampilan bela diri. Kemampuan Master Prasasti bisa dikatakan tidak ada habisnya. Mo Zong, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari wilayah orang tua. Yun Yuzi berteriak dingin, tangannya membentuk segel misterius, dan kemudian dia berteriak, teknik surgawi. Pedang pemecah jiwa tunder klut. Wilayah air yang sangat besar mengelilingi Tiongkok, dan pedang energi atribut petir yang menakutkan mengembun. Di bawah kendali Yun Yuzi, ia melesat ke arah Mo Zong seperti kilat. Huff. Kekuatan yang sangat kuat. Jika kekuatan patua ditambahkan, apakah domain Anda dapat menahannya? Mo Zong berkata dengan galak. Matanya menyipit saat cahaya dingin melintas. Anda dapat mencoba. Yun Yuzi mencibir. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Mo Zong meraung dengan marah. Tangannya membentuk segel, dan aura mengerikan meletus. Dia kemudian berteriak, teknik iblis. Langit pembantaian iblis. 856. Mo Mantra. Mo Sa memusnahkan surga. Mo Zong meraung sambil mendorong tangannya ke depan. Pesawat ulang alik energi hitam yang sangat menakutkan ditembakkan. Energi mengerikan itu mengusir air di sekitarnya, membentuk ruang hampa. Aura ganasnya sangat menakutkan. Meneguk. Merasakan dua energi yang sangat merusak, semua orang menelan ludahnya karena ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, waktu sepertinya telah melambat puluhan kali lipat. Dua energi destruktif yang secepat kilat tiba-tiba melambat. Melihat dua energi destruktif akan bertabrakan, semua orang menahan nafas, ekspresi mereka sangat tegang. Puluhan ribu murid fraksi Bei Suan sedang berdoa. Qi Yuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya juga berharap Yun Yu Zi bisa lebih unggul. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Leng Yun Kong dan yang lainnya juga khawatir. Mereka juga menoleh. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, dua kekuatan destruktif itu bertabrakan dengan sengit di bawah tatapan kaget dan ngeri semua orang. Saat mereka bertabrakan, mereka meledak. Ledakan itu bergema di seluruh wilayah Suan Utara. Riak energi destruktif menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dalam sekejap mata, air setinggi ratusan ribu kaki runtuh. Riak energi destruktif mengalir keluar dan tanpa ampun menelan mereka berdua. Berlari. Melihat riak energi destruktif mengalir keluar, pupil Qi Yuan membesar dengan cepat saat dia berteriak ketakutan. Para tetua penjaga pavilion artefak abadi dan tetua Akademi Jiwa Suci semuanya mundur ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal sebentar pun. Leng Yun Kong juga begitu ketakutan hingga langsung menghindar. Tian Yun, Tian Suan, Penatua Agung, lindungi murid-murid fraksi Bei Suan. Zhang Wu Hun berteriak ketakutan saat sosoknya melintas dan mundur. Xing Tian, Zhang Tian Yun, dan pakar keluarga Zhang lainnya serta tetua fraksi Bei Suan mengedarkan kekuatan etiril mereka dengan sekuat tenaga, membentuk perisai energi besar yang menutupi istana fraksi Bei Suan dan puluhan ribu murid yang mundur. Meski begitu, semua orang masih sangat ketakutan. Meskipun mereka berada jauh dari langit, mereka tidak tahu apakah mereka dapat menahannya. Riak energi destruktif tiba dalam sekejap. Mereka yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu dan mereka yang lebih lambat dibombardir tanpa ampun dan berubah menjadi abu. Energi ledakan ini terlalu mengerikan. Bahkan ahli sejati di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi tidak akan mampu menahan serangan itu tanpa terluka. Hanya dalam beberapa kedipan mata, riak energi destruktif menutupi seluruh area dalam radius puluhan ribu kaki. Kehampaan runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai rata dengan tanah, dan celah-celah jurang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan mengejutkan. Untuk dapat menyaksikan energi destruktif dan kekuatan destruktif yang mengerikan dalam hidup seseorang, bahkan kematian pun tidak sia-sia. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama hampir 10 menit sebelum menghilang secara bertahap. Ruangan itu perlahan kembali normal dan menjadi terang kembali. Tanah dalam jarak puluhan ribu kaki telah sepenuhnya berubah menjadi gurun. Retakan jurang yang besar merupakan pemandangan yang mengerikan. Semua kekuatan dalam jarak puluhan ribu kaki dimusnahkan. Untungnya, si Uzeh sudah melarikan diri. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak si Uzeh tak berdosa yang akan mati. Istana Fraksi Beisuan dan puluhan ribu muridnya berhasil bertahan hidup berkat upaya gabungan semua orang. Pada saat itu, menghadapi dampak dari kekuatan destruktif, mereka gelisah dan ketakutan yang ekstrim. Meski dampak terkuatnya hanya berlangsung beberapa menit, bagi mereka rasanya seperti bertahun-tahun. Banyak murid yang pingsan karena tidak mampu menahan rasa takut. Selain itu, penghalang energi yang sangat besar dipenuhi dengan retakan. Hal ini membuat Sing Tian dan yang lainnya sangat takut. Mereka diam-diam senang karena bisa bertahan. Kalau tidak, mereka pasti sudah dimusnahkan. Melihat penghalang energi yang retak, semua orang sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Menatap ke langit, semuanya berwarna abu-abu. Perairan besar telah menghilang, dan sumber air telah berubah menjadi kabut. Sosok buram Yun Yuzi dan Mo Zong muncul di hadapan semua orang. Cedera Yun Yuzi tidak ringan. Ciyuan mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Zhang Wuhun berkata dengan sungguh-sungguh, Mo Zong juga terluka parah. Rune kelas abadi benar-benar menakutkan. Kekuatannya di luar imajinasi kita, kata Sing Tian, hatinya masih terguncang. Tetua agung sebenarnya terluka. Leng Yun Kong sangat terkejut. Ekspresinya menegang dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Qian Sui yang terluka parah menelan seteguk air liur karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin, Yun Yuzi ternyata bisa melukai tetua agung dengan parah. Di bawah tabrakan sengit, Yun Yuzi dan Mo Zong sama-sama terluka parah. Rune kelas abadi sangat menakutkan sehingga bisa melukai parah tetua ras iblis. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyapu riak energi dan debu terakhir. Ruangan itu sepertinya telah dibersihkan, menjadi jernih dan terang. Benda tua ini hanya terluka parah. Apakah semua iblis sekuat ini? Yun Yuzi diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Mo Zong. Di mata Yun Yuzi, kekuatan mengerikan tadi seharusnya cukup untuk mengalahkan Mo Zong, tapi sayangnya, dia terlalu memikirkannya. Rune kelas abadi benar-benar kuat. Memang benar keberadaan legendaris. Aku benar-benar meremehkanmu, Yun Yuzi. Mo Zong menatap Yun Yuzi dengan tatapan kejam saat dia berbicara dengan gigi terkatuk. Mo Zong, ayo berhenti di sini, kata Yun Yuzi dingin. Berhenti di sini. Mo Zong sedikit terkejut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Yun Yuzi, apa menurutmu Rune kelas abadi bisa menanganiku? Mo Zong mencibir. Dia melambaikan tangannya dan sebuah manik yang memancarkan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Artefak setan. Ekspresi Yun Yuzi sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Mo Zong belum mengeluarkan harta ajaib apapun. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Artefak iblis ras iblis, ekspresi Zhang Wuhun dan yang lainnya berubah drastis. Yun Yuzi, hati-hati. Manik iblis ini dapat merusak kekuatan. Ciyuan buru-buru memperingatkan, hatinya dipenuhi ketakutan. Dengeng dengungan. Aura Mo Zong melonjak pesat ketika dia mengeluarkan artefak iblis itu. Kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan kekosongan bergetar dan meledak. Dalam sekejap mata, aura Mo Zong mendekati kondisi puncaknya. Tentu saja, Mo Zong yang terluka parah tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya bahkan jika dia mengeluarkan artefak iblisnya. Artefak iblis memiliki level yang sama dengan artefak abadi, jadi tidak mungkin memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Yun Yuzi, kamu kalah. Mo Zong mencibir dengan ganas. Aura pembunuh yang dingin menyebar saat Mo Zong menembak. Setelah 10 menit tenang, pertarungan hidup dan mati dimulai lagi. Itu belum tentu benar, kata Yun Yuzi dingin, masih tanpa rasa takut. Dengan itu, Yun Yuzi melambaikan tangannya, dan sejumlah besar rune terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Mereka mengembun menjadi dinding rune besar di depan Yun Yuzi. Ada puluhan ribu rune. Apa, ini adalah. Melihat adegan ini, Mo Zong, yang telah menyerang, menjadi ketakutan, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Rune tingkat bumi, itu semua adalah rune tingkat bumi. Ciyuan dan yang lainnya semuanya tercengang. 857. 30 ribu pola jimat. Mo Zong sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat sejumlah besar pola jimat. Mo Zong tidak takut pada satu jimat tingkat keabadian atau beberapa pola jimat tingkat bumi. Tapi 30 ribu pola jimat tingkat bumi adalah cerita yang berbeda. Siapa yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan 30 ribu pola jimat tingkat bumi ketika meletus pada saat yang bersamaan. 30 ribu, Leng Yun Kong hampir pingsan saat mendengar itu. Sebenarnya ada 30 ribu pola jimat tingkat bumi. Semua orang dari Scarlet Abyss sangat terkejut. Semua orang benar-benar terpana, dan wajah mereka dipenuhi teror. Baru sekarang mereka tahu bahwa Yun Yuzi adalah keberadaan yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli prasasti kelas delapan. Siapa yang berani memprovokasi ahli prasasti yang begitu menakutkan. Mari kita lihat apakah kamu akan mati jika dia melemparkan puluhan ribu pola jimat ke arahmu. Mo Zong, 30 ribu pola jimat ini disempurnakan oleh Pak Tua selama bertahun-tahun. Ada juga 16 pola jimat tingkat abadi. Apakah kamu ingin mencobanya? Yun Yuzi bertanya dengan dingin. 16 pola jimat tingkat abadi. Semua orang dari Scarlet Abyss terkejut lagi, dan mereka merasa seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Seberapa mengerikankah 16 pola jimat tingkat abadi? Setelah jeda, Yun Yuzi melanjutkan, dalam kondisimu saat ini, bahkan jika kamu memiliki alat iblis, kamu mungkin tidak dapat menahan kekuatan 30 ribu pola jimat tingkat bumi, kan? Mendengar ini, wajah lama Mo Zong menjadi gelap sepenuhnya. Belum lagi Mo Zong yang terluka parah, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menahan 30 ribu pola jimat tingkat bumi. Belum lagi Yun Yuzi masih memiliki 16 pola jimat tingkat abadi. Tak satupun dari ahli prasasti yang hadir berpikir untuk menyempurnakan puluhan ribu pola jimat untuk menghadapi musuh. Apa? Apakah kamu takut? Meskipun 30 ribu pola jimat ini memakan banyak waktu, ada baiknya berurusan denganmu, lanjut Yun Yuzi dengan ekspresi sombong. Huff, kamu menang. Setelah hening lama, Mo Zong dengan galak berkata, Yun Yuzi, kamu tidak akan bangga lama-lama. Tetapi tidak akan mudah bagimu untuk berperilaku kejam di wilayah Suan Utara. Patua akan selalu menyerahkan 30 ribu pola jimat tingkat bumi ini kepadamu. Kata Yun Yuzi tanpa rasa takut. Kau akan menyesalinya. Tunggu saja, kata Mo Zong dengan garang sebelum berubah menjadi kepulan asap hitam dan pergi. Kartu andalan Yun Yuzi sangat menakutkan sehingga bahkan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat 9 pun harus mewaspadainya, apalagi Mo Zong. Ayo pergi. Leng Yun Kong berteriak dingin. Begitu Mo Zong pergi, Leng Yun Kong tidak punya nyali untuk tinggal. 30 ribu jimat tingkat bumi bukanlah lelucon, dan itu bisa melenyapkan Leng Yun Kong dalam hitungan menit. Dengan kekuatan ganas yang ditunjukkan Yun Yuzi, posisinya tidak diragukan lagi telah melampaui Leng Yun Kong, dan dia telah menjadi orang terkuat di benua itu. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Yun Yuzi tidak menghentikan Leng Yun Kong dan yang lainnya untuk pergi. Setelah Mo Zong dan Leng Yun Kong pergi, pertarungan akhirnya berakhir. Yun Yuzi diam-diam menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, 30 ribu jimat semuanya disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya. Yun Yuzi, kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku khawatir kita semua akan mati di tangan ras iblis, kata Sing Tian penuh terima kasih sambil menatap Yun Yuzi. Fraksi Beik Suan selamat dari pertempuran ini. Pasti ada alasan mengapa Kuil Raja Dewa menyerang fraksi Beik Suan tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa Mo Zong muncul di wilayah Suan Utara, kata Yun Yuzi dengan sungguh-sungguh. Dia hanya tidak tahu apa yang direncanakan Mo Zong dan Kuil Raja Dewa. Sekte Master Sing Tian, apa yang terjadi? Zhang Wuhun bertanya dengan bingung. Sing Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua juga tidak tahu. Leng Yun Kong tidak menjelaskannya. Ciyuan berkata, Ras Iblis menjadi semakin merajalela. Pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang terluka parah oleh para ahli Ras Iblis, menyebabkan vitalitas mereka sangat rusak. Menurut pemahamanku, Ras Iblis telah mengalami kerusakan parah. Menunggu Raja Iblis membuka segelnya. Sepertinya Master Pavilion Scarlet juga memiliki pemahaman tentang Ras Iblis. Itu benar, Ras Iblis terlalu menakutkan. Kekuatan misterius di benua ini yang dapat melawan mereka. Kalau tidak, benua itu adalah Iblis. Dunia Ras. Yun Yuzi menganggup dengan sungguh-sungguh. Tidak ada di antara kita yang tahu apa tujuan Ras Iblis. Mereka telah menyerang kita berkali-kali. Karena Yun Yuzi ada di sini, saya akan mengatakannya lagi. Guru telah mendirikan aliansi Dewa Naga. Dia juga berharap fraksi Beik Suan dan kelompok suci Akademi Jiwa dapat bergabung dan mengumpulkan semua kekuatan dari domen janji dan wilayah Suan Utara. Ras Iblis terlalu kuat, kita harus menyatukan semua kekuatan kita, kata Ciyuan dengan sungguh-sungguh. Menguasai. Mendengar kata-kata Ciyuan, selain pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang, semua orang yang hadir memandang Ciyuan dengan kaget. Pavilion artefak abadi, Master Ciyuan sebenarnya memiliki seorang master. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa guru Ciyuan? Ciyuan tidak pernah mengungkapkannya. Melihat kebingungan semua orang, Ciyuan berkata, Feng Wuchen. Apa? Feng Wuchen adalah tuanmu. Xing Tian meledak ketika mendengar ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia, dia sebenarnya adalah master pavilion Master Ciyuan. Bagaimana mungkin? Mata perizi Qiong melebar karena terkejut. Ini, ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Feng Wuchen hanyalah seorang junior. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Wang Jiuchong tercengang. Feng Wuchen. Pak tua, saya pernah mendengar tentang dia dari tetua agung. Dia bisa mengeluarkan racun api. Tekniknya luar biasa. Dia juga penguasa kuil dari kuil Dewa Naga. Dia seorang jenius yang luar biasa. Yun Yuzi turun, penuh rasa ingin tahu tentang Feng Wuchen. Ciyuan tersenyum dan berkata, racun api saya telah sepenuhnya dihilangkan dan disembuhkan oleh guru. Kemampuan ilahi ini hanyalah puncak gunung es. Guru adalah seorang jenius. Saya yakin Anda semua telah memperhatikan aura semi-ilahi. Artefak yang tersebar di pavilion artefak abadi beberapa waktu lalu. Gurulah yang menyempurnakannya, bukan saya. Kemampuan ilahinya untuk menciptakan artefak dengan pemikiran sungguh luar biasa. Apa? Dia bisa menyembuhkan racun api. Yun Yuzi dan Wang Jiuchong terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Penciptaan artefak. Artefak kuasi ilahi. Sing Tian tercengang. Melirik ke arah penatua di akun dari Akademi Jiwa Suci, Ciyuan tersenyum dan berkata, Penatua Ouyang, saya yakin guru adalah orang yang membuang racun es Anda. Guru pasti punya alasan untuk tidak menyembuhkannya. Feng Wuchen memiliki gelar lain, Dendi. Dia berada di alam penciptaan ramuan. Zhang Wuhun tersenyum dan berkata, berbicara tentang Dendi, kamu hanya akan tahu betapa menakutkannya dia ketika kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Meskipun Dendi hanya berada di alam surga, Pak Tua berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Jiwa Suci Akademi bisa dibandingkan dengan dia. Alam Dendi yang legendaris. Wang Jiuchong terkejut lagi dan berkata, Pantas saja Tuan Muda Zhang meminta Pak Tua mengundang Feng Wuchen menghadiri konferensi alkimia. Pantas saja Tian Xianzi bergabung dengan Kuil Dewa Naga sebagai tetua agung. Guru tidak akan menghadiri konferensi alkimia yang diadakan oleh Tian Xianzi di alam Laut Fata Morgana jika bukan karena undangan dari tetua Wu Feng dan Tian Xianzi. Qi Yuan tersenyum. 858. Guru sekarang adalah alkemis kelas 7, tetapi dia memiliki kekuatan superformasi eliksir. Qi Yuan mengungkapkan banyak informasi tentang Feng Wuchen untuk mengikat mereka. Zhang Wu Hun menambahkan, Pak Tua telah mengamati pertumbuhan Dendi. Dia menerobos dari alam Tian Yuan ke alam surga dalam 2 tahun, dan bidang alkimianya meningkat pesat. Sekarang, dia sudah menjadi alkemis kelas 7. Siapa yang bisa melakukan itu? Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Setelah jeda, Zhang Wu Hun menambahkan, selain alkimia dan penempaan senjata, Dendi juga tak terduga dalam bidang penempaan dan prasasti. Senjata peri Dendi ada di kelas 8. Sedangkan untuk prasasti, kami belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi saya pikir mereka berada di atas Yun Yu Zi. Kelas 8. Apakah Feng Wuchen seorang alkemis kelas 8? Wilayah prasastinya berada di atas dekan. Semua orang kembali terkejut. Yun Yu Zi benar-benar tercengang. Tidak pernah terdengar seorang junior memiliki alam yang menantang surga di empat alam. Master Sekte Singtian, Yun Yu Zi, saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali masalah aliansi Dewanaga. Guru telah mengumpulkan kekuatan dari seluruh domain Wu Ji. Berbagai kekuatan besar dan banyak pembudidaya lepas telah bergabung dengan aliansi Dewanaga. Melihat Yun Yu Zi dan yang lainnya yang terkejut, Chi Yuan melanjutkan. Dia telah mencapai tujuannya. Master Sekte Singtian, Yun Yu Zi, para tetua, kami pamit dulu. Zhang Wu Hun menangkupkan tangannya dan pergi bersama para ahli keluarga Zhang. Selamat tinggal. Chi Yuan menangkupkan tangannya dan pergi bersama para ahli dari pavilion senjata peri. Setelah Chi Yuan dan Zhang Wu Hun pergi, Wang Jiuchong dan yang lainnya masih sok. Apakah Feng Wu Chen benar-benar menakutkan? Dia baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah mencapai alam yang tak terduga di empat alam. Rana prasastinya bahkan berada di atas dekan. Bagaimana ini mungkin? Penatua yang suantong tercengang. Dia menerobos dari alam Tianyuan ke alam surga dalam waktu kurang dari dua tahun. Dia monster. Huan Ji tercengang. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultifasi itu. Keajaiban macam apa yang bisa diimplementasikan dalam sebuah pemikiran. Feng Wu Chen sebenarnya dapat menyempurnakan alat semi-ilahi. Yang suantong, seorang pandai besi kelas 7, sangat terkejut. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka hanya bisa terkesiap. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, perkataan Qi Yuan dan Zhang Wu Hun memaksa mereka untuk mempercayainya. Terlebih lagi, Qi Yuan telah mengakui Feng Wu Chen sebagai tuannya. Tetua agung klan Bei Suan mengerutkan kening dan berkata, Feng Wu Chen telah mendirikan aliansi Dewa Naga. Jelas sekali bahwa dia ingin mendominasi benua ini dan membuat kita semua, besar dan kecil, tunduk padanya. Ambisinya tidak kecil. Master Sekte, jika kita bergabung dengan aliansi Dewa Naga, itu sama saja dengan tunduk pada Feng Wu Chen, kata sesepuh lainnya sambil menatap Xing Tian. Mendengar ini, Xing Tian sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Pavilion Qi Yuan telah mengundang kami untuk bergabung dengan aliansi Dewa Naga, tapi kami belum menyetujuinya. Sekarang Ras Iblis berkuasa dan Kuil Raja Dewa berkolusi dengan mereka, aku khawatir perang ini tidak akan berakhir dengan mudah. Master Sekte Xing Tian benar. Feng Wu Chen telah membentuk aliansi Dewa Naga untuk melawan Ras Iblis dan Kuil Raja Dewa. Dia ingin kita bergabung karena Ras Iblis terlalu menakutkan, Wang Ji Uchong menyetujui. Master Sekte, kamu tidak akan setuju, kan? Jika itu masalahnya, klan Beisuan kita harus mendengarkan Feng Wu Chen. Dia hanya seorang junior. Jika kita mendengarkannya, bukankah itu akan memalukan klan Beisuan kita? Kata seorang tetua dengan cemas. Xing Tian tidak menjawab. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Dekan, bagaimana menurutmu? Wang Ji Uchong memandang Yun Yuzi dan bertanya. Yun Yuzi bertanya, apakah menurutmu Akademi Jiwa Suci dan klan Beisuan dapat melawan Ras Iblis? Semua orang menggelengkan kepala. Para tetua klan Beisuan juga menutup mulut mereka. Mereka semua telah melihat betapa menakutkannya Mo Zong, dan dia hanyalah tetua agung. Ras Iblis memiliki ahli yang lebih kuat dari Mo Zong. Akademi Jiwa Suci dan klan Beisuan tidak bisa mengalahkan Ras Iblis sendirian. Karena kalian semua merasa tidak bisa mengalahkan Ras Iblis, mengapa tidak membentuk aliansi? Yun Yuzi bertanya lagi. Xing Tian menganggup dan berkata, tidak ada salahnya bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Jika Feng Wu Chen benar-benar sekuat yang dikatakan Master Pavilion Scarlet Abyss dan yang lainnya, itu mungkin merupakan kehormatan bagi kami. Ras Iblis dan Istana Raja Ilahi memiliki bergandengan tangan, dan kekuatan mereka terlalu menakutkan. Tidak ada cara lain selain bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Para tetua klan Beisuan terdiam. Bahkan jika mereka tidak mau, kelangsungan hidup klan Beisuan lebih penting. Mereka hanya bisa diam-diam menyetujuinya. Karena tidak ada yang keberatan, ayo bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Dalam beberapa hari, kami akan mengirim orang ke Kuil Dewa Naga di Domain Janji. Kita juga perlu menyatukan faksi-faksi utama di Domain Suan Utara sesegera mungkin dan mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Grand Elder, tolong atur urusan konferensi alkimia, kata Yun Yuzi perlahan dan menghilang. Sekte Master Singtian, kita pergi dulu. Wang Jiuchong memandang Singtian dan tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan terbang menjauh. Klan Beisuan dan Akademi Jiwa Suci yang bergabung dengan aliansi Dewa Naga akan langsung memperkuat aliansi Dewa Naga beberapa kali. Itu sudah cukup membuat Kuil Raja Dewa waspada. Beberapa hari kemudian, di Aula Utama Kuil Dewa Naga. Tetua pengelola Akademi Jiwa Suci dan Tetua Klan Beisuan secara pribadi datang ke Kuil Dewa Naga untuk mendiskusikan aliansi dengan Tian Xianzi. Mengetahui bahwa Akademi Jiwa Suci dan Klan Beisuan telah setuju untuk bergabung dengan aliansi, Tian Xianzi sangat gembira. Dia segera mengirimkan berita tersebut ke pavilion artefak abadi, keluarga Zhang, dan faksi utama di Domain Wuji. Selain itu, di bawah dukungan Akademi Jiwa Suci dan Klan Beisuan, faksi utama Klan Beisuan mengikutinya dan bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Dalam sekejap, faksi utama dari Domain Wuji dan Klan Beisuan bersatu dan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk memperkuat aliansi Dewa Naga ke tingkat yang benar-benar baru. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di Istana Mega Keluarga Yin Yang, setiap sudut Aula Utama dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setengah bulan telah berlalu, dan suku naga dan suku raksasa primordial tidak bergerak apapun. Hal ini tentu membuat keluarga Yin yang merasa lega. Dalam setengah bulan ini, Si Ming Agung dan Si Ming Muda telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Tuan, tolong beri perintah. Hancurkan kuil Dewa Naga. Kali ini, saya akan menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Si Ming Agung berkata dengan hormat, seolah-olah dia tidak sabar untuk membalas dendam pada Feng Wu Chen dan macan tutul iblis kegelapan. Wajah Kaisar Langit Yin yang menjadi dingin ketika dia berkata, hancurkan kuil Dewa Naga dan rebut kekuatan primordial. Ini sangat penting. Si Ming Agung, Si Ming Muda, Ya, Si Ming Agung dan Si Ming Muda mengakui perintah tersebut. Binatang purba sangat kuat. Pendeta Agung, Anda akan membantu mereka secara diam-diam. Anda harus merebut kembali kekuatan purba. Tidak boleh ada kesalahan lagi, kata Kaisar Langit Yin Yang. Jangan khawatir, Tuan, kata Imam Besar dengan hormat. 859. Semuanya, dengarkan, kuil Naga Pembantaian. Di luar aulah, Si Ming Agung berteriak dan aura kuat meledak. Wuss. Begitu suara Agung Si Ming turun, sekelompok besar ahli muncul di istana besar keluarga Yin Yang dan berlutut dengan hormat. Kuil Naga Pembantaian. Teriakan yang menggemparkan bumi bergema di aulah keluarga Yin Yang. Aura mengerikan meledak dan mengguncang bumi. Si Ming Yang Agung, dikatakan bahwa kuil Naga telah mendirikan aliansi Dewa Naga dan mengumpulkan semua kekuatan besar di domain janji. Sekarang mereka menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Seorang anggota klan melaporkan dengan hormat. Hanya sekelompok badut, Si Ming Yang Agung tidak menganggapnya serius. Si Ming Agung tidak peduli dengan pavilion artefak abadi atau keluarga Sang. 500 alam makhluk surgawi dan 100 alam surga. Ikuti saya untuk menyerang kuil Naga. Teriak Si Ming yang hebat dan aura kuatnya tersapu lagi. Kuil Naga Pembantaian. Semua orang dari keluarga Yin yang meraung dengan semangat dan niat membunuh. Dipimpin oleh grit Si Ming, ratusan tokoh kuat dari keluarga Yin yang berangkat. Si Ming Agung hanya mengirimkan 600 orang, yang menunjukkan betapa yakinnya dia dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan Si Ming Agung dan Si Ming mudah sungguh mengerikan. Terlebih lagi, mereka mendapat bantuan dari imam besar. Tiga tokoh kuat dari keluarga Yin yang sudah cukup untuk melenyapkan semua kekuatan besar di benua itu. Pada saat ini, kuil Naga sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Seperti biasa, orang-orang berlatih dan melakukan apapun yang mereka lakukan. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao masih berlatih di alam impian Wu Ji. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Yin yang sedang menyerang kuil Naga. Mereka telah berlatih di alam impian Janji selama lebih dari setengah bulan. Budidaya Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao telah meningkat pesat. Vitalitas asli di perut bagian bawah telah memenuhi 60 persen perut bagian bawah. Mereka tidak jauh dari menerobos ke alam surga tingkat ke-6. Di suatu tempat yang tinggi di langit domen Janji, ruangnya berputar. Segera, ratusan orang keluar dari ruang memutar. Gelombang aura ganas dan menakutkan menyapu. Tokoh-tokoh kuat dari keluarga Yin yang telah tiba di domen Wu Ji. Wuz! Berdengung! 600 ahli terbang menuju istana Naga Ilahi dengan kecepatan tinggi. Ledakan sonic yang kuat mengguncang kehampaan. Aura mereka sangat mengejutkan. Kemanapun mereka lewat, banyak penggarap dan kekuatan di domen Wu Ji yang ketakutan. Tidak lama setelah perang di wilayah Suan Utara berakhir, perang di wilayah tanpa batas akan segera dimulai. Istana Kuil Dewa Naga Tian Xian Xi, yang sedang memurnikan pil, sepertinya merasakan sesuatu dan wajah lamanya tiba-tiba berubah. Bang! Dengan suara keras, Tung Kupil meledak. Gumpalan asap hitam keluar. Tapi Tian Xian Xi tidak peduli sama sekali. Dia melihat ke atas ke langit, dan wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Keluarga bangsawan Yin Yang, Tian Xian Xi sangat terkejut dan segera keluar. Tian Xian Xi telah merasakan aura mengerikan dari ahli tahap transformasi ilahi dari keluarga Yin Yang. Seorang pejuang di alam transformasi ilahi. Di Kuil Naga, para pejuang alam surga semuanya menyadarinya dan keluar dalam sekejap. Aura yang mengerikan. Dia adalah ahli alam transformasi ilahi. Aura keluarga Yin Yang. Ini adalah aura Tuan Mudaming. Ada seseorang yang lebih menakutkan daripada arbiter Mudaming. Keluarga Yin Yang sedang menyerang. Keluarga Yin Yang sedang menyerang. Cepat lapor ke kepala Kuil dan sesepuh. Saat keluarga Yin Yang terus mendekati Kuil Naga dengan cepat, para prajurit Kuil Naga semua menyadarinya dan panik serta khawatir. Liu Qingyang, Zhang Junlan, Ye Tianwei, Dong Zhantian, Kaisar Merah, Bei Dou Yan, Yi Tian Xing, dan prajurit muda Kuil Naga lainnya semuanya keluar dalam sekejap. Semuanya, jangan panik. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Kaisar Merah berteriak. Keluarga Yin Yang akan datang untuk membalas dendam secepat ini. Liu Qingyang mengerutkan kening. Ekspresinya serius dan dia sedikit gugup. Luan Shen, segera beritahu pavilion senjata peri dan keluarga Sang. Yi Tian Xing, pergilah ke sekte Tiandao. Bei Dou Yan, pergilah ke Pelelangan. Ye Tian Wei, pergilah ke sekte Shen Wu di wilayah barat. Kaisar Merah dengan tenang memberi perintah. Luan Shen, Yi Tian Xing, dan yang lainnya bergerak tanpa ragu-ragu. Kuil Naga kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 orang. Ada banyak pejuang alam surgawi dan alam surga. Mereka jelas tidak lemah. Namun menghadapi keluarga Yin Yang, mereka merasa tidak berdaya. Keluarga Yin Yang terlalu kuat. Tian Xian Xi, Han Kun, dan prajurit alam surga lainnya sudah berada di atas kuil Naga. Wajah mereka sangat serius. Aura ini bahkan lebih menakutkan dari Tuan Mudaming. Siapa itu? Han Kun mengerutkan kening. Wajahnya sedikit pucat, dan dia sangat ketakutan. Si Ming Agung dari keluarga Yin Yang. Lan Yue berkata dengan sungguh-sungguh, kami bertemu dengannya di Sumi Abis. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kami hampir tidak bisa kembali. Liu Qing Yang mengerutkan kening dan berkata, Itu benar. Aura ini jelas merupakan si Ming yang hebat. Si Ming yang hebat. Tian Xian Xi mengerutkan kening dalam-dalam. Tekanan yang sangat mengerikan membuat wajah mereka meringis kesakitan. Aura prajurit keluarga Yin Yang dengan cepat mendekati kuil Naga. Tekanan dan aura yang menakutkan menjadi semakin menakutkan. Itu membuat orang-orang di kuil Naga pucat. Yang lebih lemah tidak bisa menahan gemetar. Wuss. Dengeng dengungan. Beberapa menit kemudian, di langit yang jauh, terdengar suara keras dari sesuatu yang menerobos udara. Aura menakutkan mengguncang kehampaan. Mereka di sini. Tian Xian Xi mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Orang-orang di kuil Naga menatap ke langit tanpa berkedip. Semua orang mulai merasa gugup, dan keringat dingin mengucur di punggung mereka. Wuss. Dalam beberapa kedipan mata, enam ratus prajurit keluarga Yin Yang, dipimpin oleh si Ming Agung, muncul di atas kuil Naga. Aura mereka mengerikan dan mematikan. Mereka semua adalah pejuang alam surgawi dan alam surga. Jumlah mereka lebih dari enam ratus. Seratus prajurit alam surga. Apakah dia si Ming yang hebat? Mengerikan sekali. Kemunculan si Ming Agung dan prajurit lain dari keluarga Yin yang membuat takut penduduk kuil Naga. Budidaya grit si Ming di alam transformasi dewa saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kuil Naga, apalagi enam ratus orang. Di mana Feng Wuchen, grit si Ming bertanya dengan dingin saat matanya yang dingin dan tajam menyaputi Anxian Xi dan yang lainnya. Wajahnya garang dan garang. Suaranya yang sedingin es sangat menakjubkan, menyebabkan hati seseorang bergetar. Tak seorang pun dari kuil Naga merespons. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Wuchen sedang berlatih di pagoda Sembilan Kosmos, tidak ada yang mengatakan apapun. Feng Wuchen, yang berada di pagoda Sembilan Kosmos, tidak mengetahui bahwa kuil Naga berada dalam bahaya. Huh, Anda tidak ingin bicara, kan? Si Ming yang agung berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun dari kuil Naga. Berhenti, saat si Ming agung memberi perintah, teriakan keras terdengar dari kuil Naga. Ciyuan, Zhang Wuchen, dan dua pembangkit tenaga Transcendent lainnya keluar dari formasi teleportasi kuil Dewa Naga satu demi satu. Aura menakutkan mereka juga menyebar. 860 Segera setelah pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang tiba, kekuatan besar lainnya di domain Wuji juga muncul dalam formasi transmisi. Sekte Tiandao, rumah lelang, Sekte Shen Wu, keluarga Jiang, Sekte Nebula, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah tiba. Dalam sekejap, kekuatan Istana Shenlong meningkat seratus kali lipat. Ada hampir lima ribu orang. Pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang sendiri telah mengirimkan lebih dari seribu ahli. Bersama dengan pengembangan kekuatan besar lainnya, Istana Shenlong langsung menjadi raksasa. Ini adalah aliansi Shenlong. Huh, pavilion artefak abadi, keluarga Zhang. Si Ming yang agung mencibir seolah sedang melihat orang mati. Si Ming muda, para pelindung dan tetua pavilion artefak abadi, serta banyak ahli lainnya, gemetar saat mereka melihat si Ming muda. Teror si Ming muda terpatri dalam di hati mereka. Ciyuan juga melirik si Ming agung dan si Ming muda, dan hatinya sedikit tenggelam. Tuan Ciyuan, Anda akhirnya sampai di sini. Tian Xianzi tidak bisa menahan nafas lega. Ciyuan bertanya, Di mana guru? Tuan dan Nona Xiao Xiao sedang berkultivasi dalam pengasingan. Mereka belum keluar, kata Han Kun. Liu Qingyang kemudian menambahkan, Saudara Feng seharusnya menerobos ke alam surga tingkat ke-6. Tidak ada yang mengira keluarga Yin yang akan menyerang kita saat ini. Alam transformasi dewa tingkat ke-8. Dia seharusnya menjadi si Ming yang hebat. Master Ciyuan mengerutkan kening saat ketakutan muncul di matanya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Kultifasi grit si Ming hampir sama dengan tetua pertama suku iblis. Kita bukan tandingannya. Benar, dia si Ming yang hebat. Kami bertemu dengannya di Jurang Sumi. Kakek, kekuatan tempurnya telah mencapai alam transformasi dewa tingkat ke-9. Dia sangat menakutkan. Zhang Junlan berkata sambil melirik Zhang Wu Hun. Zhang Wu Hun menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kekuatan orang ini berada di atas si Ming muda. Dia memang menakutkan. Kita harus memberitahu Yun Yuzi untuk datang. Yun Yuzi terluka parah dalam pertempuran dengan Mo Song. Saya khawatir dia mungkin tidak bisa mengalahkan grit si Ming. Keluarga Yin yang benar-benar datang di waktu yang salah. Penatua Agung Zhang Wu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah pertempuran di fraksi Bei Suan, Ciyuan dan Zhang Wu Hun belum pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan si Ming Agung. Yun Yuzi juga terluka parah oleh Mo Song. Itu baru setengah bulan, jadi mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tian Suan, segera pergi ke fraksi Bei Suan dan Institut Jiwa Suci. Beritahu Yun Yuzi dan pemimpin Sekte Sing Tian untuk datang dan membantu sesegera mungkin. Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu apakah Sing Tian dan Yun Yuzi telah pulih sepenuhnya, tetapi Ciyuan tahu bahwa jika dia tidak meminta bantuan mereka, mereka pasti akan mati. Ya, Zhang Tian Suan dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera memasuki susunan teleportasi. Apakah kamu sudah selesai mobrol? Hari ini, kami akan memusnahkan aliansi Dewan Agamu. Si Ming Agung bertanya dengan dingin. Suara dinginnya terdengar seperti berasal dari neraka sembilan kata, membuat semua orang merinding. Si Ming Agung, biarkan aku yang melakukannya. Badut-badut ini tidak membutuhkan bantuan si Ming Agung. Yang lain tidak perlu melakukan apapun. Kata si Ming muda dan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Jangan biarkan siapapun hidup. Si Ming yang Agung berkata dengan dingin. Dia tidak menghentikan mereka. Master pavilion Ciyuan, pemimpin Sekte Zhang, serang aku bersama-sama. Si Ming muda menatap Ciyuan dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Aura yang sangat kuat mulai meledak. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari ahli alam transformasi dewa tingkat ke-6 juga meledak. Aura mengerikan memenuhi langit saat energi mengerikan menyapu seluruh area. Kekosongan itu berguncang dan runtuh, berubah menjadi ruang gelap dalam sekejap mata. Aura menakutkan itu membuat jiwa aliansi dewa naga ketakutan. Sembilan lapisan arai alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Hankun menyalurkan Ciyuan sejatinya dan berteriak, mengaktifkan susunan untuk melindungi istana dewa naga. Ledakan. Yang paling. Si Ming muda melambaikan tangannya, dan Aura menakutkan menghancurkan susunan istana dewa naga seperti gelombang kejut. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aura menakutkan itu menyerang tanpa ampun, dan Aura menakutkan itu membuat takut aliansi dewa naga. Lakukan. Ciyuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya segera menyalurkan Yuan sejati mereka untuk menahan Aura mengerikan si Ming muda. Dengeng dengungan. Istana dewa naga bergetar hebat. Ciyuan dan ahli alam transformasi ilahi lainnya tidak dapat menahan Aura mengerikan dari si Ming muda. Melihat pemandangan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka sangat gugup dan khawatir. Kamu masih di sini untuk mati ketika kamu terluka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Ming muda menyipitkan mata dinginnya dan berkata dengan galak. Telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan energi destruktif turun dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura yang si Ming telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Si Ming muda menyerang tanpa ampun dan sangat kejam. Oh tidak. Merasakan Aura menakutkan ini, wajah Ciyuan tiba-tiba berubah. Mengapa Yun Yuzi dan yang lainnya belum datang? Zhang Wu Hun berkata dengan cemas. Ciyuan dan Zhang Wu Hun terluka parah dan belum banyak pulih dalam waktu setengah bulan. Mustahil bagi mereka untuk menolak Aura yang si Ming. Ledakan. Off, off, off. Di bawah kekuatan yang sangat menakutkan, Ciyuan dan yang lainnya hanya bisa menguatkan diri untuk melawan. Mereka yakin kuil Dewa Naga di bawah pasti akan hancur menjadi abu. Namun, pada saat tabrakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Ciyuan dan enam atau tujuh ahli lainnya di alam transformasi ilahi semuanya memuntahkan darah. Ciyuan dan Zhang Wu Hun terluka parah. Tetua penjaga pavilion artefak abadi dan Zhang Wu Feng sendiri tidak dapat menahan Aura si Ming Muda. Hanya dalam satu pertukaran, enam hingga tujuh ahli rilem transformasi ilahi semuanya dikalahkan. Kakek, penatua agung. Zhang Jun Lan berteriak panik. Dia sangat khawatir. Hai. Semua orang dari aliansi Dewa Naga tersentak ngeri. Bagi kebanyakan dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat si Ming Muda yang begitu menakutkan. Mereka semua tercengang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Hanya dengan satu telapak tangan, enam hingga tujuh ahli rilem transformasi ilahi semuanya terluka. Kekuatan yang si Ming sangat menakutkan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, apa gunanya memiliki lebih banyak orang di aliansi Dewa Naga? Apakah surga ingin menghancurkan aliansi Dewa Naga? Si Ming Muda, bunuh mereka. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada sekelompok sampah. Perintah si Ming Agung sambil melirik Ciyuan dan yang lainnya dengan jijik. King Yang, Master Pavilion Ciyuan dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Senior Yun Yuzi dan yang lainnya belum datang. Cepat panggil Master. Hanya macan tutul iblis kegelapan yang bisa menangani mereka sekarang. Zhang Junlan berkata dengan cemas. Aku akan segera pergi. Liu King Yang tidak berani menunda dan segera bergegas ke pagoda. Bas, bas. Si Ming Muda memadatkan Aura menakutkan sekali lagi. Aura yang melonjak menyelimuti kehampaan puluhan ribu kaki. Tekanan yang luar biasa mengintimidasi Aliansi Dewa Naga. Aliansi Dewa Naga hanyalah sekumpulan sampah tak berguna. Si Ming Muda berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun menjadi semakin menakutkan. Menghancurkan. Si Ming Muda berteriak dengan dingin dan melambai ke arah Aliansi Dewa Naga di bawah. Energi mengerikan yang menutupi langit dan bumi menukik ke bawah tanpa ampun. Biarpun ada puluhan ribu orang di Aliansi Dewa Naga, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka, apalagi ribuan. Terima kasih telah menonton!